Halo teman-teman welcome back to my YouTube channel jadi pada video kali ini saya ingin ngebahas tentang nano ya yaitu resource apa sih yang paling baik atau yang paling bagus digunakan untuk kita bakar untuk jadi nano mungkin ada beberapa resource nanti akan kita bandingkan kita lihat yang mana yang terbaik gitu ya Oke tanpa menunggu lebih lama lagi langsung saja kita coba bandingkan ya Oke teman-teman jadi untuk resource pertama atau item pertama yang akan kita coba bandingkan adalah yang pertama itu mungkin yang sering saya gunakan juga itu pin account saya perlu dilihat dengan harga yang gini ya nomornya 53 atau dibawahnya seperti itu saya akan coba beli sekitaran tiga tiga slot atau tiga stag kemudian untuk yang kedua yang mungkin harganya masih bersahabat ya yaitu adalah cedar live saya penasaran Apakah cedar live ini am Hai cocok nggak sih atau misalnya hasilnya lu mendingan enggak sih dibandingkan dengan penecon nantinya seperti itu ya kemudian ketiga ada spinal karena harganya juga relatif hampir sama ya kita akan coba beli tiga stag juga nanti kita akan coba bandingkan ya kira-kira yang mana yang terbaik jika dibandingkan antar satu sama lainnya seperti itu jadi kita akan coba nanti buat rata-rata per gold bar yang kita gunakan jadi nggak masalah walaupun harganya agak sedikit berbeda seperti itu ya Oke teman-teman jadi kita langsung balik saja ke Manor ya sama-sama kita coba nanti tiga stag tiga stag masing-masing item dan kita lihat nanti kira-kira eh seperti apa ya hasilnya seperti itu oke sedang juga ada tiga stag di sini kita pasang rare earth juga tiga stag kemudian di sini kita ada cedekon tiga stag oke teman-teman jadi sekarang udah pada selesai dia untuk hasil-hasilnya kita akan cek oke teman-teman jadi di sini teman-teman bisa melihat hasilnya untuk pinekon kemudian untuk yang kedua itu ada rare earth di sini bisa dilihat hasilnya kemudian untuk yang ketiga itu ada full leader dan yang terakhir teman-teman bisa kita lihat adalah ini untuk hasil cedar lift teman-teman ya nah jadi di sini teman-teman saya udah bikin rekapan ya jadi ada setiap resource yang udah kita yang udah kita gunakan yaitu pinekon rare earth full leader dan cedar ke disini juga ada price-nya dari setiap resource yang kita gunakan kemudian hasil dari setiap resource-nya nano 1 dan 2 dan yang terakhir itu adalah ada average nano per gold bar yang kita gunakan atau rata-rata nano yang dihasilkan per gold bar yang kita gunakan untuk menghasilkan nano 1 dan nano 2 seperti itu ya jadi dari keempat item yang kita gunakan untuk kok teman-teman istilahnya pengen nyari nano 1 nih nano 2 gak terlalu butuh bisa menggunakan full leader seperti itu teman-teman selain stoknya yang lumayan banyak juga menghasilkan nano terbesar untuk nano 1 nya walaupun untuk nano 2 nya itu masih kalah dengan si cedar sedangkan untuk cedar itu biasanya stoknya itu agak sedikit teman-teman untuk yang harganya 40 seperti itu jadi kalian bisa istilahnya kalau misalnya memang di nanti di trade city kalian melihat ada cedar dan kalian butuh nano 1 dan nano 2 kalian bisa beli cedar tapi dengan syarat harganya itu adalah sebesar 40 teman-teman ya jadi 40 per piece nya seperti itu jadi kalau misalnya nanti harganya sudah lebih dari 40 maka untuk average nya itu sudah berbeda lagi seperti itu sedangkan untuk full leader juga kalian juga harus cari di angka atau di price nya itu seharga 30 per piece nya seperti itu jadi baru bisa didapatkan yang seperti ini seperti ini oke teman-teman jadi tadi kita sudah membahas tentang cara menghasilkan nano dengan cara pay to win ya pay to win yaitu dengan cara kita membeli resource di trade city kemudian kita bakar dan sudah kita dapatkan hasilnya bahwasannya untuk cedar lift adalah terbaik dibandingkan dengan resource-resource yang lain karena ini kita juga research nya berdasarkan dengan harga dari setiap resource resource yang kita beli seperti itu oke kemudian kita lanjut untuk pembahasan bagaimana sih cara menghasilkan nano dengan cara free to pinah jadi disini sebelum kita bahas ke itu apa saja sih akan kita coba cari nantinya di setiap map yang ada seperti itu ya kita akan coba jelas saya akan coba jelaskan dulu tentang eh sistem yang ada di pernanoan ini ya teman-temannya jadi untuk nano ini sendiri kalau misalnya kita bakar di mesin nano ya jadi untuk resource yang menghasilkan nano terbesar adalah dengan background yang warna biru teman-teman ya jadi yang backgroundnya warna biru menghasilkan nano yang lebih banyak dibandingkan dengan background yang warna hijau karena untuk yang warna hijau itu adalah secondary resource yang bisa kita dapatkan tanpa harus menjadi job gather seperti logger, miner dan hump picker namun untuk yang biru kita harus menjadi salah satu dari job gather ya nah untuk resource sendiri itu terbagi ke dalam 4 macam atau 4 jenis teman-teman ya jadi yang pertama itu ada mob resource yang biasanya bisa kita dapatkan dari animal ataupun dari zombie juga bisa seperti itu kemudian yang kedua itu ada wood tahu ya darapan hari pohon kemudian ada stone dan hump yang terakhir nah jadi disini untuk urutan ya bisa saya katakan urutan kita berbicara tentang yang background hijau dulu untuk urutannya yang paling sedikit menghasilkan nano 1 dan 2 adalah wood teman-teman ini bisa dilihat adalah 15 untuk nano 1 nya adalah 15 sampai 27 kemudian nano plastik 2 nya itu adalah 5 sampai 9 yang kedua itu adalah stone disini teman-teman bisa melihat 18 sampai 31 dan nano 2 nya itu adalah 6 sampai 11 untuk yang mob yang ketiga atau yang kedua terbaik ya itu adalah sama hasilnya biasanya ini antara mob dan stone itu beda-beda tipis teman-teman tapi di beberapa map yang mob lebih unggul dibandingkan dengan yang stone seperti itu ya kemudian yang terbaik adalah hump sedangkan ada perbedaan untuk yang background biru teman-teman sedangkan untuk yang background biru urutan dari yang paling terakhir adalah mob karena disini teman-teman untuk box sendiri kita bisa mendapatkannya tanpa harus menjadi jogader ya karena semua orang bisa mendapatkan makanya untuk hasilnya itu sendiri lebih sedikit dibandingkan dengan item-item eksklusif lainnya nah yang paling terakhir atau yang terburuk itu adalah beast pine disini adalah mob resource kemudian ada sea wood teman-teman ya kemudian ada wood disini bisa dilihat hasilnya kebandingannya ya 37 sampai 62 12 sampai 21 dan untuk ini ada 45 sampai 76 15 sampai 26 kemudian disusul oleh stun 5390 1730 beda ya lebih bagus tun ya jauh perbedaannya kemudian yang paling bagus masih dipegang oleh hem jadi hem mau background hijau membagian biru tetap menghasilkan yang lebih banyak seperti itu teman-teman jadi kurang lebih seperti itu penjelasan untuk masalah pembagiannya seperti itu ya oke tanpa menunggu lebih lama lagi kita langsung cus ke mapnya ya oke teman-teman jadi tadi saya lupa ngejelasin ya kalau misalnya untuk map khusus yang dari valforest kemudian sandcastle, snow highland dan untuk mudswam untuk urutan itemnya itu kita mengikuti urutan yang backgroundnya hijau yang tadi ya yang kita jelasin tadi kenapa? karena untuk keempat map ini itu belum ada yang namanya item khusus untuk job gather atau item eksklusif dari job gather jadi untuk urutan dari nano yang dihasilkan dari setiap jenis resource itu ikuti yang background hijau yang tadi jadi yang pertama itu yang paling bagus tetap si hem kemudian yang kedua itu adalah si mob resource kemudian ada disusul oleh stone yang paling terakhir itu adalah cypress live seperti itu ya kemudian untuk ginkgo settling sendiri teman-teman bisa memilih ya kalau misalnya memang poin kalian banyak kalian bisa menutup melukarkan ginkgo settling khusus untuk map snow highland dan juga mudswam kemudian nanti kalian juga bisa memilih apakah langsung membakarnya atau kalian pengen nanam dulu kemudian kalian apa namanya kalian habis kalian nanam kalian panen kalian dapatkan tree oil nya dan baru kalian bakar atau mau langsung bakar juga gak masalah tapi untuk hasilnya sendiri kalau kalian nanam kemudian kalian serum pupuk dan segala macamnya maka hasilnya akan lebih banyak dibandingkan dengan kalian langsung membakar si ginkgo settling ini sendiri seperti itu nah kemudian untuk map monsnow ya teman-teman ya karena di map ini sudah ada item yang ada pembagian untuk atau item item eksklusif untuk job gather seperti itu ya jadi kalau disini saya menyarankan teman-teman untuk menukar ke bispur kalau misalnya memang fokus ke jumlah ke ke nano yang ingin teman-teman hasilkan seperti ya saya menyarankan untuk menukarkannya ke bispur atau ya judelift teman-teman dan untuk yang non membership kalian sehari cuma bisa nge-shipping 80 80 item biru ya yang background biru jadi disini kalian kurang lebih butuhnya sekitaran 3600 poin untuk di map monsnow ini seperti itu ya oke kita sudah sampai di santopani jadi untuk santopani sendiri teman-teman disini sama kurang lebih di seperti yang di apa namanya ya di monsnow kalian bisa milih antara hem atau apa namanya mob seperti itu ya jadi lebih baik cari yang background biru karena memang pasti hasilnya itu yang lebih baik dan minusnya poin yang dibutuhkan itu juga lebih besar seperti itu dan disini kalau misalnya di map santopani saya menyarankan teman-teman untuk menukarkan ke seaweed leaf seaweed leaf atau ke rugged tail jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan masalah nano kali ini kira-kira gimana ada pertanyaan silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar atau mungkin teman-teman ada saran untuk the next pembahasan kira-kira kita mau bahas apa silahkan taruh di kolom komentar nanti akan coba saya buat untuk tutorialnya seperti itu ya kalau teman-teman suka dengan video ini klik tombol like-nya kalau teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya jangan lupa klik tombol notifikasi supaya teman-teman mendapatkan input terbaru dari channel Outtune Gaming oke teman-teman see you on the next video